Terima kasih Karena memang banyak kasus Kenapa saya bilang nasib tenaga kerja Indonesia ini sudah jatuh ke timpat tangga Yang pertama, pemerintah Republik Indonesia sudah menerbitkan, sudah memberlakukan PP78 tahun 2015 tentang upah Di situ upah murah Upah tenaga kerja Indonesia sudah murah, makin murah Tenaga kerja Indonesia sudah miskin, maskin miskin Kemudian yang kedua, saat ini dimunculkan kembali peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 16 tahun 2015 Tentang boleh tidak diwajibkan yang menggunakan bahasa Indonesia Pada Permenaker nomor 12 tahun 2013, itu jelas harus wajib, bahasa Indonesia itu sangat penting Bagaimana mungkin orang asing itu yang akan bekerja di Indonesia, tahu kultur, budaya Indonesia Kalau dia tidak mengerti bahasa Indonesia Ada berapa banyak perusahaan yang ditemukan oleh aspek mempekerjakan pekerja seperti itu? Kalau kita bicara data, sebenarnya Agustus 2015 lalu, kita sudah mengadakan seminar nasional Berkait dengan efek domino Membanjirnya tenaga kerja asing khususnya dari Cina, karena memang Cina terlalu banyak ya 2015 sudah kita sampaikan dalam seminar itu Kami mengundang dari Kementerian Tenaga Kerja, namun disayangkan tidak hadir Kami mengundang para pengamat, ya, hadir Kami mengundang Komisi 9, DPR RI saat itu memang sedang kesibukan, ada kesibukan Lalu dari Menteri Pertahanan, Republik Indonesia Waktu itu temuannya apa seminarnya itu? Saat itu banyak sekali tenaga kerja ilegal Yang ditempatkan di perusahaan-perusahaan pembangkit listrik tenaga uap Kemudian juga disini kami juga banyak data Ini, kalau Bang Isan tadi menyatakan di Januari 2016 Kami Bang, ini dari sejak 2014, 2015, sudah ada gitu loh Artinya tanpa ada perubahan pemenangkar dari 16 ke 35 pun sudah banyak Saat itu masih sedikit, masih sedikit Tapi sekarang ketika ada perubahan makin banyak, makin banyak Apalagi kebebasan visa Apakah data-data itu disampaikan ke pemerintah, sehingga kemudian pemerintah tidak hanya berpatokan pada yang legal Hasil rekomendasi kami, sudah kami sampaikan kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo Ada berapa jumlahnya? Namun sampai saat ini tidak pernah ada reaksi Berapa jumlahnya? Kami disini menyampaikan, 1, 2, 3, 4, sampai 15 kasus Dan fatalnya, 15 kasus? Ya, 15 kasus, 15 perusahaan, 15 perusahaan Kalau jumlah orang tidak bisa didata? Ada, ada, ada lengkap, nanti kami berikan Berapa itu? Ini kurang lebih ada, kalau misalnya di kami ini Sebentar, 20 ribuan 20 ribuan kasus? Tahun berapa? Ini 2015 2015 sampai 2016 juga Nah, kemudian yang kedua Di saat pengangguran 7,02 juta Di bulan Februari 2016 Baik Tenaga kerja Indonesia masih nganggur Banyak orang asing masuk Ternyata banyak orang asing masuk Kemudian lapangan pekerjaan tidak ada Kemudian angkatan kerja 200 ribuan juga masih Ngangak nih Ya, masih ngantri Tidak usah jauh-jauh lah Di tetangga kanan kiri kita masih banyak yang nganggur Ya Kalau bicara lulusan sarjana juga masih banyak kok yang Jadi ada banyak data Untuk DPR RI, Komisi 9 Saya minta tolong dibuat pansus aja deh Karena ini sudah sangat mendesak Dan sangat-sangat mengancam Keberadaan tenaga kerja Indonesia sendiri Oke Saya tekankan di sini Kami tenaga kerja Indonesia Tidak anti terhadap investasi asing Tidak Silahkan datang Sangat terbuka tangan kami Namun, apabila investasi asing itu berubah menjadi invasi asing Tentu Ini akan menjadi tugas dan kewajiban kami Sebagai warga negara untuk melawan ini Baik Saya kira itu Yang kedua Yang konyolnya lagi Gaji mereka itu lebih tinggi Daripada tenaga kerja lokal Indonesia Coba bayangin 10 juta ke atas gaji mereka Di satu sisi Gaji tenaga kerja Indonesia ada yang 1 jutaan lebih Dengan level yang sama Dengan level yang sama Malah mereka itu buru-buru kerja kasar loh Oke Di sini kami kan sudah punya data juga Baik Di sini ada supir Kemudian juga yang namanya penggali Apa Fondasi Artinya Artinya ketentuan bahwa tahap supervisor yang boleh masuk Dilewatin Itu dilanggar habis-habisan Dan saya minta Itu yang namanya permenakar terkait dengan Tidak wajib Tidak wajib untuk menggunakan bahasa Indonesia Tolong itu dikembalikan lagi Karena ini berbahaya Bagaimana mungkin mereka bisa tahu tentang Indonesia Bagaimana peraturan Indonesia Kalau dia gak bisa masuk Indonesia Maraknya warga negara asing yang tertangkap Dan berprofesi yang seharusnya diperuntukkan warga lokal Membuat tim investigasi menulsuri sebuah lokasi Di kawasan Banten Lokasi yang tim datangnya ini diduga Memiliki sejumlah karyawan Atau buru kasar yang berkewarga negaraan asing Tibalah kami di lokasi pertama Sebuah dermaga yang masih dalam proses pembangunan Tidak mudah bagi tim Untuk menemukan pekerja asing di lokasi ini Karena puluhan pekerja yang kami lihat Menggunakan penutup wajah Tim pun menuju ke sudut lain Untuk membuktikan adanya tenaga kerja asing Di lokasi ini Dari hasil pengamatan tim Kami melihat ada seorang pekerja Dengan profil wajah yang berbeda dari warga lokal Pekerja ini sedang menggulung kabel Pekerjaan menggulung kabel pada umumnya dilakukan pekerja lokal Namun apa yang tim lihat sungguh berbeda Guna mendapatkan informasi Tim mencoba bertanya kepada pekerja yang kami duga berkeluarga negaraan asing Boleh dikanggul? Boleh dikanggul? Lagi kerja ya pak? Udah lama disini pak? Udah lama disini Kerja disini Tapi bisa bahas Indonesia pak? Gak bisa bahas Indonesia Gak bisa bahas Indonesia Gak tau Udah berapa lama pak disini pak? Udah 3 bulan ada 3 bulan Temennya Temennya yang dari Kalau tinggalnya dimana pak? Saat kami mencoba berkomunikasi Ternyata pekerja tidak mampu berkomunikasi dengan bahasa Indonesia Tim tidak hanya menemukan satu atau dua orang Yang kami duga bukan warga negara Indonesia Terima kasih telah menonton!